Untuk tanaman semusim, kayak cabai, itu lebih baik kalsium nitrat seperti karnit atau karate plus poroni. Nah ini, itu kalsium yang mudah diserap. Tapi kalau untuk kalsium karbonat, biasanya untuk memperbaiki pH, kita nabur, kita harus pakai pupuk tumbal. Jadi ribet. Ya, NPK itu dengan komposisi seperti itu, pabrikan sudah memperhitungkan seperti apa. Oke, jumpa lagi dengan saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kita ya. Baik di Youtube, TikTok, di IG, Facebook, kita akan jawab. Yang pertama dari Cipto Alam. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau untuk pemupukan awal vegetatif, tanaman kentang dikocor pakai NPK Mutiara Sprinter 20-10-10. Gimana ya, Min? Mohon penjelasannya. Oke. Tanaman kentang biasanya ada minimal dua kali pemupukan. Atau petani ada yang melakukan tiga kali. Yang pertama adalah pemupukan dasar. Biasanya pemupukan dasar begitu menaruh bibit kentang, ya, yang masih bentuk bulat-bulat ini, tapi sudah ada bakal tunasnya. Nah, itu ditaruh di sampingnya atau di kelilingnya itu penaburan pupuk dasar. Biasanya pospat dan lain-lain, ya. Terutama ini pospat untuk jumlah umbi nanti. Nah, terus pertumbuhan. Sebulan atau sebulan setengah, baru pemupukan untuk pertumbuhan. Nah, nanti, ya, dua bulan, tuh. Dua bulan setengah itu biasanya untuk pembesaran umbi. Biasanya seperti itu. Tapi, ya, minimal kadang-kadang dua kali, ya. Nah, untuk sprinter, ya, memang untuk pertumbuhan vegetatif, ya, sprinter, ya, sangat cocok, ya. Karena nitrogennya dia agak tinggi, 20. Nah, ini, tapi tanaman tidak hanya butuh NPK saja. Mereka juga butuh CA, MG, Sulpur, dan 6 haramikro. Nah, ini saya sarankan, ya, untuk mikronya penjeningan bisa disemprot, ya. Pakai vitopleg, ya. Dua setengah gram per cap atau per tengki. Nah, itu biasanya dua minggu sekali. Ya, minimal itu adalah tiga atau empat kali dalam satu oron siklus tanaman kentang. Biasanya seperti itu. Nah, untuk inisiasi, pas inisiasi umbi, itu saya sarankan, disini, kalsium, ya. Mau kalnit ataupun hidrokarate plus boroni. Ya, ini, ini penting sekali untuk inisiasi umbi ini, ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini untuk pembesaran, ya. Jadi, boleh pakai grower atau campur dengan subur kali atau pakai NPK proporsional. 92525, ya. Itu. Nah, untuk sprinter memang, ya, cocok untuk masa vegetatif. Oke, dari My Swing Swing. Ini sumber fungsi kalsium, fase vegetatif pada durian. Pakai kalsium karbonat, bangunan boleh nggak, bang? Untuk tanaman hobi biasa. Semacam lombok, jeruk, rumahan, bukan di kebon. Oke. Memang ada beberapa tanaman itu diberikan pupuk kalsium karbonat. Nah, untuk tanaman tahunan mungkin suatu saat ini bisa terserat juga, ya. Terserat juga di tanah. Dengan sekian, nanti ada musim hujan, penyiraman terus-menerus. Mungkin, ya, bisa terserat. Tapi, kalau untuk tanaman semusim, kayak cabai, itu ya lebih baik kalsium nitrat. Seperti, ya, kagnit atau karate plus poroni. Nah, ini, yaitu kalsium yang mudah diserat. Tapi, kalau untuk kalsium karbonat, biasanya untuk supaya pH, memperbaiki pH, ya. pH drop, nah itu biasanya kalsium karbonat. Ini bisa juga. Tapi, dalam jangka waktu tertentu, kapannya, itu ya, kami nggak tahu. Mungkin bisa diserap, ya. Tapi, kalau untuk membutuhkan kalsium yang segera diserap, itu lebih baik dengan pakai kagnit atau karate plus poroni. Oke, berikutnya dari Hendra Kurniawan. Saya baru beli bibit durian. Langsung saya tanam malah daunnya kuning dan rontok. Mohon bantuannya dong, bang. Oke. Gini, kadang-kadang kita pengennya instan, ya. Ini harus diperhatikan, ya, untuk, ya, terutama untuk penghobi-penghobi, ya, seperti saya, nanam, ya, dua, tiga pohon, ya. Ini kadang-kadang nggak sabar, pengen cepat, gitu ya. Kita beli, misalnya, bibit dengan, dari tempat yang berbeda. Apalagi, misalnya, jendengan di daerah yang rendah, tapi beli bibitnya, misalnya, di daerah menengah, ketinggiannya, ya. Nah, itu, bibit datang, itu tidak boleh langsung ditanam, ya. Jadi, harus dibiarkan dulu, kalau terauh terik matahari, ya, dinaungi di tempat yang agak teduh, lah. Itu jangan ditanam dulu, dibiarkan supaya, apa? Supaya menyesuaikan dengan suhu dan iklim di tempat jendengan. Nanti, kalau langsung ditanam, ya, biasanya stres, ya. Kita dibiarkan dulu, ya, satu, dua bulan, kalau menurut saya. Jangan tergesa-gesa. Tapi, ya, lubang tanamnya kita siapkan. Selama nunggu itu, ya, kita siapkan lubang tanam. Terus, bikin monding, ya, guludan itu, apa, gunungan itu. Ya, kita masukkan pupuk kandang, kita masukkan pospat, kita masukkan dolomit. Diaduk situ, terus, ya, apa, dibiarkan sambil menunggu bibit yang baru datang. Ya, memang banyak kejadian setelah bibit online, gitu ya. Kita nyampe rumah, langsung ditanam, itu biasanya seperti itu. Jadi, masih stres, kalau kayak, apa, seperti orang itu masih stres. Makanya, dibiarkan, suruh menyesuaikan adaptasi dengan lingkungan kita, ya. Paling nggak, satu, dua bulan, saran saya. Oke, berikut ini dari Susiana. Bang, kalau nanam cabai dan sayuran di tanah lempung, bisa hidup nggak? Karena lingkuan rumah saya tanahnya lempung, lengket. Nah, ini, ya. Jadi, gini. Nggak bisa, ya, kurang pas lah. Kita menanam, tapi tanaman yang suruh menyesuaikan dengan keadaan tanah kita. Karena apa? Tanaman, ya, pengennya tanah yang gembur, ya. Bahan organiknya cukup. Nah, ini. Dengan cara apa, ya? Kita, tanah yang lengket itu, kita diberikan, kita berikan bahan organik. Diolah dulu, diaduk, ya. Supaya apa? Hidup ya hidup, tapi nanti, ya, bisa berbuah lebat, ya nggak tahu, ya. Karena apa? Nah, lingkungan tidak sesuai dengan mereka. Dengan tanaman itu. Makanya, kita bikin lingkungan itu, atau media tanam itu, senyaman-nyamannya untuk tanaman kita. Makanya, kalau lengket, kalau terlalu berpasir, ya, kita kasih bahan organik, ya. Pupuk pandang, pupuk kompos, itu. Yang sudah matang, kita aduk-aduk. Nah, baru kita nanam. Jangan suruh tanaman yang menyesuaikan dengan keadaan tanah kita. Itu ya, bisa hidup mungkin. Tapi ya, berbuah lebat, saya nggak tahu, ya. Jadi, saran saya, kalau lengket, ya dikasih bahan organik. Bisa kompos, bisa pupuk kandang. Oke. Dikini dari good. Jika unsur mikroprimer dan sekunder di mix, apakah tidak saling mengalahkan? Atau salah satunya tidak akan terserap sempurna oleh tanaman? Mohon jawabannya, Min. Oke. Kita, sistem pertaniannya apa dulu, nih? Ya. Kalau, misalnya, seperti hidroponik, ya langsung, gitu ya. Tidak pakai takaran dan macam-macam, ya itu tidak akan, ya, ada saling, saling, apa, antagonis, ya. Makanya, di hidroponik itu ada larutan B dan larutan A, ya. Nanti, kalau di torennya atau di hitunya langsung dengan dosis yang tinggi, ya. Ya, mungkin akan salah satunya, ya, itu saling antagonis. Di tanah, ya, kalau dengan takaran yang pas, tidak akan masalah, ya. Makanya, kalau panjangan mau nanam apa, silakan buka app kita, Petani Cerdas, ya, di Playstore. Nanti, jenisnya tinggal klik mau brosur tanaman apa, itu situ. Ikutin aja, ya. Karena brosur itu, ya, kita sudah hitungkan, ya, dengan seperti itu tidak akan, apa, tidak akan ada masalah yang, 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 apa, yang jenengan tanyakan tadi, ya. Apalagi dengan sistem tabur. Karena buffer tanah itu besar, ya, tidak akan. Ya, kalau memang ini, ya, nanti jadi ribet. Jadi, tidak ekonomis mungkin, ya. Tidak applicated. Maksudnya gini, kita nabur, kita harus pakai pupuk tunggal. Misalnya, urea dulu, pospat dulu, basel dulu. Jadi, ribet, ya. NPK itu dengan, dengan komposisi seperti itu, ya, pabrikan sudah memperhitungkan seperti apa, ya. Oke, berikut ini dari, terakhir ini dari Jailani Jailadung. Pertanyaannya, solusinya, bang, untuk tanaman petai umur lima tahun, biar buahnya banyak dan besar isi polongnya. Oke. Saya sarankan untuk para penghobi atau, ya, penggiat pertanian yang senang tanaman tahunan, ya. Baik itu buah-buahan, ataupun, apa, sayuran, ya. Ya, petai ini, ya, masuk sayuran. Saya sarankan. Jadi, pemupukannya atau perawatannya itu, nggak bisa, bim salabim, ya. Jadi, pupuk sekali, harusnya berbuah, ini, ini, ini. Nggak rontok, nggak bisa juga, ya. Karena, ya, tanaman butuh makan atau nutrisi yang lengkap. Sama seperti kita. Ya, kalau karbohidrat terus kita makan, nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya, nggak ada lemaknya. Ya, kita tidak akan, mungkin, ya, sehat, ya, sehat. Tapi, nggak akan stamina-nya, nggak akan bagus, ya. Sama dengan, dengan pohon atau tanaman, ya. Nanti, untuk petai, saya sarankan, ya. Itu, 16, mutiaran, 16, 16, dengan karate plus boroni. Perbandingannya, 16-nya 3 kilo, karate plus boronya 1 kilo. Jadi, 3 banding 1. Nah, nanti, pohon yang 5 tahun ini, mungkin, ya, bisa setengah kilo atau 1 kilo, nih, satu pohon. Tapi, 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, terus pupuk, ya. Nggak bisa, kita sekali pupuk, bisa langsung bagus, nggak bisa. Tanaman, ya, harus kontinu pemberian makanannya, ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax